Hai, kembali lagi di YouTube channel AyoFest. Di video sebelumnya udah dibahas apa itu reksadana. Kali ini bersama saya Nada, kita akan bahas jenis reksadana konvensional yang pertama, yaitu reksadana pasar uang. Tapi sebelum itu subscribe dulu yuk YouTube channel AyoFest dan juga klik tombol loncengnya ya. Dan jangan lupa tonton video sampai habis agar kamu nggak ketinggalan informasi penting pada topik kali ini. Reksadana pasar uang memiliki resiko paling rendah di antara reksadana lainnya karena manajer investasi menempatkan 100% dana investor pemodal pada instrumen pasar uang seperti deposito dan surat utang yang diterbitkan oleh pemerintah, korporasi dengan tenor kurang dari 1 tahun. Reksadana pasar uang cocok untuk kalian yang memiliki profil risiko sangat konservatif dalam berinvestasi dengan tujuan keuangan kurang dari 1 tahun dan tujuan investasinya adalah untuk likuiditas di mana rata-rata imbal hasil indeks reksadana pasar uang per tahun per akhir tahun 2022 selama 10 tahun terakhir adalah sebesar 4,8%. Selanjutnya, tips memilih reksadana. Kamu bisa pilih manajer investasi yang terpercaya. Salah satunya dengan cara kamu bisa melihat reputasinya melalui AUM atau aset under management-nya. semakin besar AUM yang dikelola, maka manajer investasinya semakin berkualitas dan dapat dipercaya oleh masyarakat. Dan sebaiknya kamu pilih yang top 10 ya. Gimana? Udah paham apa itu reksadana pasar uang? Kalau kamu masih kepo tentang reksadana, di part selanjutnya akan dibahas jenis reksadana konvensional yang kedua, yaitu reksadana pendapatan tetap. Jadi, stay tune terus ya. See you in the next video. Bye-bye! Terima kasih.